Sementara itu pemirsa sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi mulai merangkak naik, berkisar 3 juta rupiah per ekornya. Kenaikan harga ternak sapi disambut gembira oleh para pedagang dan pembeli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat wabah PMK menyerang. Harga hewan kurban jenis sapi di pasar hewan anji barang Banyumas, Jawa Tengah mengalami kenaikan sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Naiknya harga sapi kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini berkisar 3 juta rupiah per ekornya. Menurut salah satu pedagang sapi asal Soekaraja, Hardi, mengaku harga sapi jelang Idul Adha seluruhnya sudah naik kisaran 3 juta per ekornya. Naiknya harga sapi setelah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tak mewabah lagi. Pak Hardi, bagaimana harga sapi untuk tahun ini Idul Adha seperti apa? Menurutnya harga sapi jantan dewasa untuk keperluan kurban cukup bervariasi tergantung kondisi. Pembeli bisa mendapatkan sapi dengan harga 19 juta rupiah per ekor dari harga sebelumnya 16 juta rupiah. Sementara itu pembeli juga mengaku harga sapi di pasar tersebut mulai merangkak naik. Meski begitu pembeli sapi asal pengandaran Jawa Para tetap memborong sapi untuk dijual kembali. Harga sapi jantan dewasa sekitar 16 juta rupiah kini menjadi 17 juta rupiah hingga 19 juta rupiah. Sedangkan sapi bakalan atau ukuran sedang yang semula 10 juta rupiah naik menjadi 11 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.